Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat tanggret Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini kita akan membagikan tips Bagaimana Salah satu limbah dapur ini Dapat membuat anggret kita subur Seperti yang ada Di depan kita ini Ini adalah air bekas cucian beras Dan biasanya Air bekas cucian beras ini Selalu dibuang ya sahabat Tapi Kalau tahu manfaatnya untuk anggret kita Ya mulai sekarang Jangan dibuang kita manfaatkan saja Untuk menyiram anggret Karena di dalam air cucian beras ini Banyak mengandung unsur Bahara makro dan mikro yang Tentu saja bagus untuk pertemuan anggret Seperti nitrogen, pospor, kalsium Ataupun vitamin atau nutrisi lainnya Jadi air cucian beras ini Sangat bagus untuk pertemuan tanaman anggret kita Baik itu fase vegetatif atau fase pertemuan Maupun fase generatif atau fase pembungaan Fase peleketatif sendiri Yaitu fase pertemuan Yang mengiputi batang, daun, dan akar Bisa kita lihat ya sahabat Akar daunnya ini sehat Untuk besinya Dan untuk penyiramannya sendiri Bisa kita lakukan pada sore hari Atau pada pagi hari seperti ini Disiram bisa ke seluruh bagian tanaman ya sahabat Baik itu daunnya maupun akarnya Atau medianya seperti ini Selanjutnya air cucian beras ini Dapat kita siramkan juga kepada anggret Yang sedang berbunga atau fase generatif Seperti ini contohnya Pada dendrobium kalopilum Bisa kita siramkan ke seluruh bagian tanaman Dan aman sekali untuk bunganya atau speknya ya sahabat Kemudian air cucian beras ini Sangat bagus sekali untuk anggret-anggret kita Yang sedang sakit ya sahabat Atau dalam proses perawatan Dan juga untuk anggret kita yang sedang stres Sehabis kita split repoting Ataupun beli online Atau dari perjalanan jauh Karena di dalam air cucian beras ini Banyak mengandung vitamin B1 Yang mungkin manfaatnya bisa mengurangi stres tanaman Dan vitamin-vitamin yang lain Untuk mempercepat proses pemulihan Oke cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum